berarti kalau sepuluhnya kita satu November nah itu sebenarnya kemarin progresnya sudah kemana coach PSY untuk kesiapan fight di Riau sebenarnya kalau kita di 17 Oktober saya pikir prosesnya sudah benar maksud saya cara bermainnya sudah terlihat terus pergantiannya pemain yang mengganti kalau kita uji coba mengganti pun secara bermainnya sama artinya memang progresnya yang dulu sedikit ada perbedaan sekarang sudah meratakan memang itu salah satu target yang ingin saya raih artinya memeratakan pemain yang ada dan dari sisi permainan sudah mulai progres fisik juga sudah progres tapi dengan penundaan ini dia semua pelatih pasti pusing mengulang lagi seperti apa mood boosternya juga sudah hilang ya fisikisnya yang saya lihat jadi ya ini PR sebenarnya untuk federasi juga harapan saya kepastian ini yang harus ini mau terus kalau pasti pasti kalau enggak itu juga jadi satu apa ya ya apresiasi untuk semua ya ya kayak di luar negeri ya ya begitu ya enggak ada penonton oke jalan betul ya kerangka tim sudah terbentuk sebenarnya kalau buat saya saya enggak ada kerangka inti enggak ada kerangka jadangan dan saya sudah selalu berbicara dengan pemain seperti itu tergantung lawan ya sesuai kebutuhan artinya ya satu taktik dan strategi yang kedua motivasi untuk main kalau enggak ada inti enggak ada jadangan artinya mereka mempunyai kesempatan yang sama tinggal saat pertandingan siapa yang lebih siap siapa yang kondisinya lebih bagus tergantung taktik strategi lawannya seperti apa tipikannya itu yang lain nah kalau misalkan coach ini apalagi di tim di ininya coach eto kan tidak ada inti tidak ada tadangan artinya semua dari kesiapan sebelum pertandingan dari tiga indikator misalkan dari stamina maksudnya fit atau enggak fit terus dari psikologis atau enggaknya satu lagi dari skill kira-kira mana yang lebih dulu kalau coach eto harus milik tiga indikator maksudnya tiga indikator tiga parameternya ini mana yang lebih dulu jadi prioritas kalau mau bertanding jelas kondisi kondisi ada pertanyaan enggak gimana kalau kita bikin ini aja ini ini coach eto milik mana Oh boleh-boleh boleh-boleh apa itu enggak gini aja misalkan dihafalan Nela Karisma milih mana ya ya karena sekali lagi karena fungsi toh sekali lagi kalau saya itu penikmat bola dan lifestyle bola jadi saya karena industri karena bola itu sukses karena industrinya juga sukses di Eropa ya kira-kira kalau saya itu pertandingannya coach dan pra pertandingan pasca kalau dia waks ya hahaha itu juga jadi pemansit saya itu dari dulu nunggu loh ini Indonesia mana waksnya enggak ada-ada gitu ya luar negeri terus ya oke 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 boleh silahkan fengsikit dulu deh saya saya Nur Alim atau Haris Julianto hahaha Haris oke oke saya siapa ya Oh ini aja eh artis ya artis-artis apa ya kita tunggu sikit C bingung saya malam C ini aja eh yaudah tadi deh Via Valen atau apa Nela Karisma deh Via Valen oh Via Valen oke yang lebih ya ya Fajar Listiantor apa Yohanes Juliantor oke hahaha ya semua main bola juga oh iya ya ini keluarga bola kita belum sebut ya Fajar Fajar ya baik saya semuanya sudah gak aktif di bola tapi ya sudah gak aktif di bola tapi kalau bermain bola yang hanya untuk jauh kebukaan mati kalau Iyana sempat gantiin pas itu ya ya oke 90an lah coach itu ini ya Dewa 19 atau Gigi hahaha Dewa 19 oke kira-kira dulu pas PTKT pas CKT pas CKT 9 kangen itu ya wah benar kangen gimana kalau kita nyanyikan oh boleh 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 hahaha ini dia kangen aduh oke 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 mungkin ini juga jadi segmen terakhir ya Bung Sigit ya coach thank you coach sudah hadir di studio 52 Tribun Jogja thank you semoga kita bisa ketemu lagi ya iya jangan kapok semoga nanti apa liga benar-benar bisa dilaksanakan sehingga kita bisa ngobrol di pinggir lapangan wah kerinduan juga itu seorang apa temen-temen media ya bisa bisa langsung wawancara itu kan sekarang juga pasti hal yang mustahil di Eropa juga gak boleh soalnya betul-betul oke kita nyanyi ya coach coach seto yang nyanyi iya coach seto yang nyanyi oke saya juga gak hafal nih coach ya apa itu kangen ya oke oke ini pemandangan langkah karena coach seto akan nyanyi bukan saya lah rame-rame ini untuk istri tercinta dulu ya ketika PDKT katanya dua putri dua putri semua iya rezekinya rezekinya ya karena kalau cowok saya gak mau jadi pemain pula oh iya bandel-bandel oh iya aries itu tadi lesanya oke sebelum kita mulai kita undur diri dulu ya oke dan terima kasih Bung Sikit sudah ini diajai Bung Sikit biasanya saya mandunya live streaming inspiring beauty coach iya ini naras sebenarnya perempuan semua terima kasih sekali-sekali boleh ikut lah ya boleh terima kasih Bung Sikit ya terima kasih selamat malam salam bola keman kutseta ku terima suratmu telah kubaca dan aku menunggu betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi kau bertanya padaku kapan aku akan kembali lagi katamu kau tak bisa melawan kejolak di dalam dada yang melarang menahan rasa pertemu wanita nanti saat kau ada di sini semuanya ikutnya ini bersama coach setel semakan terindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa melelah padaku aku pun rindu kamu ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ha jangan lupa ent am fact terima kasih